Pemirsa Terpidana Hukuman Mati Ferry Idam Henyansah alias Rian Jombang menderita luka akibat dianiaya oleh Bahar Bin Smith di lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Penganiayaan dipicu oleh adanya utang piutang. Kuasa Hukum Terpidana Hukuman Mati Rian Jombang mendatangi gedung Bares Krimpolri untuk melaporkan dugaan penganiayaan terhadap kliennya. Rian Jombang menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan rekan sesama warga binaan, yaitu Bahar Bin Smith. Nganiayaan berawal dari penagihan hutang yang dilakukan terhadap Bahar Bin Smith. Uang sebesar 10 juta rupiah dipinjam selama menjadi warga binaan di lapas Gunung Sindur. Namun Bahar tak kunjung membayar hutang tersebut. Ia justru menganiaya dengan mengerahkan sejumlah masa untuk mengeroyok Rian Jombang kemarin. Itu bukan peristiwa perkelahian seperti yang disampaikan oleh Kalah Pas atau oleh Humas dan Protokol di Jenpas, Kumham. Bukan, bukan perkelahian. Tapi itu peristiwa pemukulan, diduga penganiayaan oleh Habib Bahar. Klien kami ini uangnya dipinjam beberapa kali oleh Habib Bahar secara bertahap dengan jumlah tertentu. Lalu pada saat hendak diminta kembali itu uangnya, tidak pernah dibaliki uang itu. Yang ada klien kami di aniaya, diduga di aniaya seperti itu.